Untuk membahasnya, sudah bersama kita, Wakil Sekjen Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Mahesa Paranadipa. Dokter, saya nyebutnya sesuai dengan profesi Anda. Apakah, apa yang dilakukan oleh teman-teman sejawat ini? Ini seolah-olah tidak mempercayai proses hukum. Ya, kami mungkin tegaskan bahwa kami bukan tidak mempercayai proses hukum, cuma kita merasa ada sesuatu yang salah dalam proses pengambilan ini. Kami merasa ada, apa, terkutik rasa keadilan dalam proses ini. Ya, artinya kalau misalkan ada rasa keadilan yang tersentuh seperti itu, bukankah proses hukum itu masih berjalan, ada proses lain gitu. Kalau ada novum, kita bisa mengajukan peninjauan kembali seperti itu. Mengapa harus melakukan apa ini, penekanan seperti ini? Ya, ini aksi hari ini, kami tegaskan bahwa aksi hari ini adalah salah satu bentuk soliditas kita terhadap sejawat kami yang saat ini di penjara. Aksi hari ini bukan bermaksud untuk tidak mau melayani pasien. Ini adalah salah satu bentuk soliditas kami kepada sejawat kami. Ini adalah bentuk protes kami kepada salah satu penyelenggara dalam hal ini yudikatif, karena akibat kasus ini menyebabkan profesi dokter seperti tidak ada perlindungan hukum. Maksudnya? Karena dokter itu disumpah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, mengutamakan keselamatan pasien. Ketika kemudian hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini resiko medis, resiko medis itu tidak bisa diprediksi oleh dokter. Dokter, Anda punya catatan nggak? Berapa kasus malapraktek ini yang sudah dimasukkan ke pengadilan? Kami tidak punya datanya di penjara. Tapi banyak yang dokter dimenangkan, kan? Bukankah itu juga sebetulnya satu bukti bahwa perlindungan hukum terhadap dokter juga ada? Iya. Ketika putusan kasus LCI ini memutus bahwa kasus Dewa Ayu ini bersalah dan di penjara, padahal bukti-bukti di pengadilan negeri menegaskan bahwa yang terjadi adalah akibat resiko medis, maka ini menghilangkan perlindungan hukum bagi dokter. Sehingga dokter tidak berani melakukan tindakan-tindakan kerukteran, karena setiap tindakan kedokteran pasti beresiko. Dan kalau semua resiko medis itu dipidana, maka dokter tidak akan berani melakukan pelayanan. Sebetulnya kan yang dipermasalahkan bukannya resiko medisnya, tapi ada beberapa hal yang dituduhkan tidak dilakukan oleh dokter sesuai prosedur. Nah, persoalan prosedur itu yang tahu adalah saksi ahli. Saksi ahli adalah biasanya dari kedokteran juga. Dan kita tahu bahwa di pengadilan negeri, berdasarkan saksi-saksi ahli dan putusan majelis kehormatan dan etik dokteran, tidak ada pelanggaran prosedur di situ. Jadi menurut Anda ini Mahkamah Agung mengambil keputusan yang salah terhadap? Kami merasa ada yang perlu ditinjau kembali pada saat pengadilan PK, sehingga kami mengajukan Novum baru. Nah, itu kan sebetulnya sudah dilakukan, kan? Iya, saat ini sudah dilakukan PK. Dan kami masih menunggu agenda PK. Tapi kenapa harus berdemo gitu dia? Hampir seluruh Indonesia. Ya, ini karena... Berapa banyak dokter yang menjalani itu? Dan kita tahu Indonesia kekurangan dokter sebetulnya. Betul. Karena ini desakan dari seluruh sejawat kami seluruh Indonesia. Dan ini adalah panggilan moral. Bukannya emosional justru. Moral atau emosional sebetulnya kalau Anda boleh jujur? Ya, karena melihat ketika sejawat kami, salah satu sejawat kami, ditangkap seolah-seolah teroris, di Borgol dari kampung halamannya, dibawa sampai ke pesawat dalam keadaan terborgol, sampai ke Monado di Borgol. Sebetulnya bukan hanya dokter yang dipenjara maling ayam, juga kalau ditangkap pasti diborgol juga biasanya, kan? Iya, apakah dokter harus diborgol? Karena tidak melakukan kejahatan sebenarnya. Iya kan? Tapi ini kan sebetulnya bentuk equality before the law, dokter Mahesa. Artinya siapapun yang dianggap bersalah harus dilakukan sama. Iya. Kami berharap, karena gini kan masih dalam proses PK. Setidaknya kami berharap jangan diperlakukan sebagai penjahat, selain penjahat-jahat. Baik. Iya kan? Karena ketika diborgol itu selain penjahat-jahat. Baik, dokter Mahesa. Karena ini menurut kami tidak manusiawi. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada beberapa lafal dalam sumpah dokter yang kami kutip, dokter Mahesa. Demi Allah dan seterusnya, saya akan membaktikan hidup saya, guna kepentingan prikemanusiaan, itu yang pertama. Terus yang kedua, akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bermoral, tinggi, sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Kemudian, pada bait berikutnya, kesehatan penderita senantia akan saya utamakan. Dan saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Ini, kalau saya mencoba untuk mengutip, ini memang tidak semua bait sumpah ya. Sumpah. Paling tidak ada yang ketiga tadi, bahwa dia akan mengutamakan kesehatan penderita. Ini dengan demo ini, Anda juga mengatakan, sepakat bahwa dokter di Indonesia kurang. Udah gitu, dokter yang kurang ini juga, sebagian besar mungkin ya, pada berdemo. Ini saya kasih contoh, di Denpasar ada pasien yang robek perutnya, dia ke rumah sakit sanglah, karena tidak ada dokter, dia terpaksa pulang lagi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sebenarnya instruksi dari pengurus besar rekatan dokter Indonesia pada hari ini, di mana aksi solidaritas terkait dengan kasus dokter Dewa Ayu dan kawan-kawan, kita menegaskan dalam instruksi kami, bahwa untuk pelayan-pelayanan darurat itu tidak boleh ditinggalkan. Seperti misalnya IGD. Artinya sebetulnya banyak dokter yang tidak mengindahkan instruksi itu? Nah, kalau itu kejadian seperti itu, itu kami perlu laporan dulu. Kami akan selidiki apakah dokter yang saat itu bertugas di unit darurat, tidak menjalankan tugasnya. Nah, itu bisa kami disangsi. Karena kalau kasus darurat datang ke instruksi darurat, harus di tangani. Kalau tidak darurat kan pasien yang tidak darurat banyak juga ini, misalkan sekedar sakit panas, tapi kan dia menderita itu dokter. Itu tidak darurat. Artinya tidak dilayani? Kalau dia datang ke IGD, kita layani. Dokter yang bertugas di IGD pasti akan layani. Kalau dia datang ke fasilitas pelayanan primer, dengan kondisi yang darurat pasti dilayani. Itu instruksi yang kami sudah sebarkan sebelumnya. Ya, ukuran darurat tidak darurat bagaimana dokter? Mengancam keselamatan pasien. Artinya kalau sekedar sakit panas, dia kejang-kejang gitu, itu tidak terlalu mengancam ya? Ya, kalau kejang-kejang, kalau kejang-kejang mengancam. Kalau kejang-kejang mengancam. Kalau sakit panas saja, sangat tidak enak sebetulnya, tapi dia butuh dokter untuk mencari ketenangan gitu? Dalam pertimbangan medis, kondisi tersebut tidak dalam kondisi darurat. Dan itu tidak dilayani? Bukan tidak dilayani. Saat itu, dokter-dokter kita memberikan akses solidaritas sebagai bentuk protes kepada pendengar-dengar yang saya sampaikan tadi. Ya, artinya mereka yang tidak darurat tidak dilayani. Padahal sumpah dokter salah satunya tadi mengatakan kesehatan pasien itu menjadi yang utama. Sehingga. Kalau ini kan berarti keselamatan kawan sejawat menjadi yang utama dengan demo ini. Betul. Kenapa kami kemudian menginstrusikan bahwa untuk pelayanan di luar darurat boleh teman-teman dokter untuk bertafakur perintahnya. Bertafakur, bukan meninggalkan. Bertafakur. Bertafakur berdiam diri, kediaman masing-masing. Jadi tidak pergi ke... Kalau dia bertugas di poliklinik, dia tidak pergi ke poliklinik saat itu. Nah, akibat kasus dokter Ayu, di mana kasus dokter Ayu ini statusnya ada darurat? Untuk menolong tiga orang dokter, mungkin ribuan pasien tidak terlayani. Ya, jadi begini. Saya mungkin sampaikan dulu bahwa kasus dokter Ayu ini adalah kondisi darurat. Di mana ketika kondisi darurat saja, yang tadinya dokter berdasarkan pertimbangan, kedokteran tidak menyalahi prosedur, tapi kemudian dipidana, maka kondisi-kondisi yang tidak darurat lebih terancam lagi dokter itu dikriminalisasi. Kalau ini disebut darurat, tapi tidak mengancam nyawa dokter Ayu dan dokter Hendy dan Henry, kan? Sebetulnya. Maksudnya tidak mengancam nyawa dokter Ayu? Ya, kalau Anda menyebutkan bahwa kasus ini darurat, kalau ukuran darurat adalah mengancam nyawa, sebetulnya kan ini tidak mengancam. Tidak mengancam dokter Ayunya? Ya, hanya 8 bulan kan ponisnya, dan upaya hukum juga saat ini sedang masih terus dilakukan. Oh iya, kalau nyawa dokter Ayu dan kawan-kawan tidak terancam dengan ponis penjara ini? Iya. Tapi ini bentuk protes kami, karena kalau kami melihat putusan Mahkamah Agung, terekresasi, di mana kasus darurat saja yang tadinya dibuktikan secara medis dan visum itu disebabkan oleh resiko medis dan kemudian itu dipidana, maka ketika kami melayani pasien yang tidak darurat dan kemudian terjadi resiko medis, itu akan langsung dipidana. Saya mau bertanya, apakah langkah yang dilakukan oleh para dokter saat ini berdemo, banyak sekali dokter yang berdemo, karena aksi solidaritas, tapi terus juga banyak pasien yang merasa terlantar dengan aksi ini? Ya, makanya kami tadi sampaikan... Apakah ini sesuai dengan sumpah para dokter? Maka yang kami tadi sampaikan, bahwa kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika akibat aksi ini, ada beberapa rakyat Indonesia yang kecewa dengan apa yang kami lakukan. Tapi ini kami terpaksa. Terus terang kami terpaksa melakukan aksi ini karena kami, tadi saya sampaikan, oleh salah satu penyelenggara negara, akibat keputusannya, menjumpahkan profesi ini tidak ada perlindungan hukum. Bayangkan, coba Anda bayangkan, ketika kami hanya memberikan obat panas saja dan kemudian terjadi reaksi alergi, maka pasien akan menuntut balik kepada dokter. Padahal reaksi alergi itu tidak bisa diprediksi. Kalau itu sudah disesuai dengan prosedur, tentunya ini tidak akan menjadi masalah hukum. Nah, kasus ini kan sesuai dengan prosedur. Tapi toh juga dokter ayo dipidana. Bukankah yang menentukan bahwa ini sesuai prosedur atau tidak sesuai prosedur itu adalah pengadilan? Betul. Ada saksi ahli, dan dalam kasus ini kami perhatikan, apa namanya, undang-undang perhatikan dokteran tidak dipakai secara mutlak. Yang dipakai oleh Majelis Hakim adalah KUHP. Oke. Nah, kalau bicara KUHP, di mana pasal 359, kalau saya baca putusannya itu, itu disebutkan tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, maka kelalaian itu harusnya dibuktikan dengan saksi ahli. Kalau di sisi lain juga sebetulnya itu dari sudut pandang dokter, dari sudut pandang masyarakat, dari sudut pandang orang yang akan menjadi pasien kesehatan, pasien akan mempunyai perlindungan hukum juga kalau dokter melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Betul. Kalau memang dokter itu ditemukan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai prosedur, dan mengakibat kerugian atau kecacatan, bahkan kematian kepada pasien, dan kita bisa buktikan dalam suatu proses persidangan di mana saksi ahli dihadirkan, maka kalau itu terbukti, maka dokternya bisa dibuktikan. Baik, dokter Maesha. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Time Time Talk. Saat ini sudah hadir bersama kita Muhammad Yunus, ayah dari Raihan. Mas Yunus, ini kalau 14 bulan ya, kalau nggak salah ya? Ya, sejak September 2012. September 2012, 14 bulan. Ya, 14 bulan yang lalu. Kondisinya gimana saat ini? Masih sangat memprihatinkan buat kami ya, bahwa Raihan mengalami kelumpuan total, saat ini belum bisa berbicara apapun. Belum bisa berbicara? Belum bisa melihat. Belum bisa melihat juga? Artinya hanya nafasnya saja yang terus? Nafasnya saja yang kita bisa lihat, dan memang kondisi hanya terbaring kaku, spastis, akibat kelumpuan saraf yang terjadi pada Raihan yang begitu fatal. Apa namanya, tindakan medis yang masih dilakukan saat ini apa? Saat ini kita rawat, ketika kita sudah rawat jalan, dokter juga nggak bisa berbuat hal yang banyak. Karena kondisinya udah seperti itu ya? Ya, karena akibat kerusakan pada saraf pusat ya. Jadi, semua yang saya katakan tadi ya, mengalami kelumpuan total. Ya, saya kira kalau memang mungkin, katakanlah misalnya akibat, katakanlah mungkin ada kanger atau apapun, misalnya ada tumor, itu bisa ada tindakan dari dokter. Tetapi dengan kondisi kerusakan saraf, itu juga nggak bisa mereka melakukan tindakan. Nggak bisa dilakukan apa-apa. Awalnya seperti apa sih Pak Yunus waktu itu? Usus buntu kalau saya lihat. Ya, kalau kita repres sekitar kejadian 14 bulan yang lalu, ya dicurigai atau diduga ada usus buntu pada Raihan. Dan kita pun juga, sebenarnya sampai detik juga mempertanyakan kebenaran dugaan itu. Dan mengapa mereka punis harus melakukan operasi. Ini yang kita pertanyakan sampai detik ini. Karena menurut Anda sebetulnya, diagnosanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu seharusnya. Karena saya tahu persis, saya melahirkan dan juga menjaga anak saya selama 10 tahun, saya tahu persis bagaimana keadaan anak saya seharusnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yunus? Kita coba lakukan tuntutan-tuntutan dalam hal ini, meminta keadilan untuk ditegakkan. Jadi kita sudah melakukan upaya hukum. Upaya hukum apa yang dilakukan? Kita sudah melakukan ini ke Polda Metro Jaya untuk diusut secara pidananya. Dan secara disiplin ke dokteran kita juga sudah mengadukan ke NKDKI. Dan secara etik kita juga mengadukan ke Komisi Etik Kedokteran. Hasilnya? Sangat memperhatinkan. Artinya? Artinya sampai detik ini kita juga belum melihat progres yang begitu maju ya terhadap proses rehan. Ya boleh saya kata masih dalam proses yang begitu lamban. Lamban. Contoh kasus yang kami pertanyakan, terutama kepada penyelidikan pada pihak IDI, dalam hal ini MKEK, Majelis Kehormatan Etik Dokter Indonesia. Sampai detik ini apa sih yang mereka lakukan? Beberapa kita... Anda pernah mencoba untuk mempertanyakan itu? Ya kita beberapa kali komunikasi, ya sedang diselidiki. Tapi hasilnya apa? Setelah 14 bulan. Proses atau perkembangan dari penyelidikan itu apa? Tidak ada. Satu uru pun tidak ada sampai ke kita. Dengan Anda melihat bahwa saat ini seperti kasus Dewa Ayu yang hampir begitu banyak dokter berdemo, Anda berharap kasus Anda bisa selesai? Ya, kita menuntut satu keadilan ya terhadap kasus ini. Artinya dengan ada DMU tadi saya anggap ini suatu arogansi profesi ya. Ini semakin menunjukkan bahwa mereka, saya katakan ya mereka saling tutupi dan saling lindungi. Ya kalau sudah salah ya mereka juga harus terima dong. Anda melihat itu juga yang terjadi pada kasus Anda? Ya, karena juga sampai detik ini secara etik apa sih yang mereka sudah selidiki, yang katanya mereka menyelidiki. Sudah 14 bulan berlalu tidak ada hasil. 14 bulan Anda melaporkan hal ini? Saya sudah menyurutai dua kali. Apa sih yang mereka hasilkan? Tidak ada feedback ke kita terhadap kasus ini. Tidak ada feedback? Tidak ada respon? Tidak ada respon. Artinya tidak ada upaya juga ketika Anda menyurati, mencoba untuk membalas surat Anda untuk menceritakan apa yang sudah mereka lakukan seperti itu? Ya, kalau memang mereka menyelidiki, dia panggil kita dong sebagai saksi pelapor. Itu belum pernah dilakukan? Tidak ada. Dari MKEKID, apa sih mereka? Kalau mereka peduli dokter sekarang apa peduli terhadap pasien, korban? Penderitaan terbesar itu pada justru pada pasien yang selama ini posisi selalu dalam posisi terkalahkan. Banyak kasus-kasus yang tidak terungkap. Ya kita berharap dengan kejadian ini ya ada suatu reformasi layanan kesehatan yang harus nyata di Republik ini. Baik. Ayunus ini kalau kita bicara apa yang terjadi hari ini, dokter hampir di semua provinsi ya, berdemo, mencoba untuk menunjukkan aksi solidaritas terhadap orang yang mungkin juga tidak dia kenal, tapi sama-sama punya profesi yang sama, di satu sisi menelantarkan begitu banyak pasien. Anda juga melihat hal yang sama? Ya, tapi saya menilainya suatu hal yang seharusnya tidak pantas mereka lakukan ya. Tidak pantas, kenapa? Ini menunjukkan suatu arogansi profesi yang kalau saya lihat ya. Artinya tentu lewat proses yang telah diselidiki, katakanlah dalam kasus dokter Ayu ya, sudah banyak terlibat ya, katakanlah kita tentu ada pakar dan sebagainya yang menilai. Nah kalau memang mereka nyatakan salah, ya harus bagaimana menerima bahwa itu memang suatu hal yang harus mereka terima. Tapi dengan posisi menelantarkan pasien, ya itu semakin menunjukkan bahwa memang kenyataan di dokter kita di Indonesia memang begitu. Suatu hal mungkin yang menjadi barometrik buat kita sendiri, coba sih kita tanya kepada kita atau kepada rakyat kita, pasti setiap individu itu punya suatu pengalaman ya. Pengalaman buruk maksudnya? Pengalaman buruk. Dengan dokter? Dengan dokter. Coba aja tanya, inilah indikator yang ada ya, makanya mereka juga harus interoffeksi. Ditambah lagi dengan kejadian-kejadian malpraktik yang banyak, saya kira itu tenggelam. Ini suatu indikasi bahwa memang kita harus ada reformasi layanan kesehatan ya. Jadi sudah waktunya hukum itu harus ditegakkan. Tidak terkecuali dengan dokter. Equality before the law ya? Tidak, tidak. Sudah seharusnya bahwa mereka juga harus siap bahwa mereka harus membenahi diri dengan apa yang seharusnya mereka pertakuan terhadap pasien. Menurut Anda apakah selama ini dokter merasa mereka itu sudah berjalan, bertindak sesuai dengan prosedur medis? Saya kira dokter akan selalu coba sembunyi dibalik prosedur medis yang mereka sudah lakukan. Itu satu kata-kata ya, pemanis menurut saya. Ya kita bisa selidik gitu. Bahwa banyak tahapan-tahapan yang semestinya tidak dilalui. Mungkin yang seharusnya di tahap yang dilalui mereka tidak lalui. Banyak juga kualitas profesionalisme dokter kita ragukan. Kita ragukan. Artinya maksudnya mereka lulus dengan kualitas yang sangat membahayakan pasien sebetulnya seperti itu? Ya, itu bisa. Belum lagi mungkin kasus-kasus bagaimana katakanlah dengan lingkaran bisnis yang ada pada saat ini. Maksudnya lingkaran bisnis seperti apa? Ya katakanlah seperti obat-obatan yang ada. Mereka juga bisa di situ. Oke. Artinya memang perlu suatu profesionalisme yang perlu kita pertanyaakan. Artinya sebetulnya mereka juga sudah banyak melanggar sumpah yang mereka pernah ucapkan. Karena salah satunya dikatakan begini. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Ya sumpah tinggal sumpah. Ya kita melihat di konteks sekinian saja lah. Kondisi kasus yang ada mereka kumpul, mereka demo, meninggalkan tanggung jawab di mana. Oke. Ya artinya sejauh mana mereka bersikap bertindak terhadap sumpahnya itu. Artinya memang banyak kasus-kasus yang mereka sendiri langgar sebenarnya. Baik. Ya itu. Ya kita sebagai rakyat, terutama kami sebagai keluarga korpama praktik, itu penderitaan lebih berat bagi kami sebenarnya. Baik. Ya mereka enggak, apakah peduli dengan kasus-kasus kematian yang ada, dengan kasus kecatatan total yang ada bahkan seumur hidup, apakah mereka peduli? Enggak ada. Aksi solidaritas mereka untuk misalkan, kalaupun ya mungkin sesuai prosedur tapi pasien terus menderita ini pun tidak ada. Enggak ada. Ya kita udah ketemu kok dengan beberapa dokter yang mengaku dari IDI, enggak ada. Hanya berbicara, iya-iya kita akan lakukan sedikit tapi hasilnya nonsen. Baik. Enggak ada. Pak Yunus, terima kasih banyak. Kita sangat prihatin untuk hal ini. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prancamco. Terima kasih. Kita akan berdiskusi bersama Marius Wijayarta, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia. Pak Marius ini juga seorang dokter. Betul. Pak Marius ini kalau kita melihat demo dokter yang besar-besaran hari ini, apa tanggapan Anda? Saya terus terang sedih. Kenapa? Saya miris juga, kalau kita lihat sumpah, dokter tidak boleh melakukan itu. Dokter tidak boleh? Tidak. Sumpah dokter artinya itu sangat berat. Kalau itu pun sangat-sangat terpaksa. Saya dalam diskusi dengan ketua PBID juga, itu sih boleh-boleh aja. Tapi dibikin masak-masak. Karena saya lihat juga kasusnya juga, kasus sebetulnya ya untuk kepastiannya dia juga belum jelas. Jadi dalam hal pembelaan anggota, itu wajib. Tapi kita lihat juga kasusnya. Jangan terlalu emosi. Anda melihat ini lebih ke emosional? Ke arah, ada dugaan saya ke arah emosional. Ya istilahnya mungkin kalau sekarang awamnya mungkin labil emosi lah gitu ya. Labil. Dugaan emosi. Galau ya? Ya galau gitu ya. Ini jangan-jangan yang ikut dokter-dokter ababil nih. Waduh saya nggak tahu. Nanti saya dikira menuduh ya, saya tidak mau ke sana ya. Tapi kita lihat juga, kasus ini bagaimana sih? Dan dari hasil pengamatan ini begini. Dari pengamatan saya begini. Dari pengamatan Anda seperti apa? Jadi kasus ini ya, kita lihat. Status dari dokter, kita kan tahu. Kalau kita jadi dokter ada tiga sebelum ke situ ya. Jadi dokter ada tiga yang harus kita perhatikan. Hukum, etika, disiplin. Barulah kita bisa menaksanakan profesi. Dokter tidak kebal hukum. Oleh karena itu harus ada abis ini. Dari kasus ini, dari pengamatan saya. Dan sudah diiyakan oleh ketua PBID. Pada salah satu diskusi, tokso salah satu radio. Itu kemarin. Eh, bukan dua hari yang lalu. Saya diskusi dengan beliau. Saya katakan, temuan saya ini begini. Contohnya, pasien itu mulai masuk pus-pusmas. Antara ini, menurut sumber yang saya dapat, jam 7. Pagi ya? Masuk lagi. Masuk ke rumah sakit, kurang lebih jam 9. Lalu kita lihat juga, di tanganinya, itu sekitar pukul 22.15. 22.15, artinya ada sekitar 12 jam ya? Iya, kurang lebih 12 jam. 12 jam lebih. Kalau dikatakan SOP, rujukan. Kalau lihat statusnya dia, artinya ketuban pecah dini. Kita nggak lari ke tenis, tapi saya kan lihat ya, apa sih statusnya. Ketuban pecah dini dengan pembukaan sekitar 8-9. Dan, itu biasanya orang partus normal sekitar 10. Ini ibu ini anak kedua. Partus pertama memang mengalami kesulitan juga. Nah, lalu dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya juga rumah sakit besar di Menandu. Saya pernah tiga kali ke sana. Ini rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan. Saya lihat di situ banyak-banyak kejanggalan. Ini kan rumah sakit pendidikan. Tiga dokter ini, pada waktu itu statusnya masih senior resident. Artinya apa itu? Belum jadi spesialis kandungan. Artinya sebetulnya harusnya ada dokter spesialis yang lebih bertanggung jawab dalam penanganan ini. Betul. Ada pendampingnya, istilah mereka, dokter konsulen. Selama melakukan tindakan, harusnya dokter konsulen ada di situ. Oke. Dia boleh saja melakukan itu kan. Namanya juga, namanya apa, ilmu kan harus dikembangkan terus ya. Supaya nanti juga ada, kalau nanti yang tua-tua, saya udah pensiun kan ada yang ngerti kan. Wajib dia ada di situ. Artinya sebetulnya kalau kita bicara soal hukum, ini selain tiga dokter yang sekarang ini di polis bersalah, ada satu dokter lain ya? Ada dua. Ada dua? Nah, ini satu, dokter konsulen penyakit kebidananya, itu tidak ada di situ. Kedua, anestesinya itu yang mengerjakan penata anestesi. Kemana dokter anestesinya? Apakah penata anestesi itu punya apa namanya? Tidak. Selama kegiatan itu, tidak. Selama dia boleh mengerjakan, tapi harus ada dokter anestesi. Ini rumah sakit besar. Artinya itu juga sudah melanggar apa namanya? Kalau ada prosedur di situ, itu sudah salah. Prosedur salah. Nah, di samping itu juga, ini kan rumah sakit pendidikan. Bagaimana kontraknya dengan Fakultas Kedokteran Dr. Samratulangi? Itu harus kita pelajari juga. Lalu kita tanyakan juga, ini kan TKP-nya di rumah sakit. Bagaimana pertanggung jawaban direktur, mulai dari direktur medik, direktur utama. Baik. Kenapa kok? Saya bicara dengan ketua ini kemarin, salah satu station TV. Saya bilang, kalau saya lihat secara seluruh, lalu dia bilang, wah yang kita bicarakan sekarang hanya tiga orang dokter. Lalu, kalau ini kan satu paket. Harusnya kalau ini benar-benar ingin betul-betul netral, harusnya semua kita lihat. Ini satu paket. Ini ada soal mencoba untuk mengkotak-kotakan, mengalokasi siapa yang, dan menyembunyikan siapa yang bersalah. Saya tidak bisa mengatakan itu, tapi ada dugaan, ada kanain di sini. Jadi ibaratnya gini, kalau kita lihat binatang gajah, kita kan kalau orang, maaf saudara saya yang mungkin tidak bisa melihat, Mungkin kalau gajah itu misalkan dia pegang kakinya, oh seperti pohon kelapa. Dia pegang taringnya gitu. Kan harusnya ini kan sesuatu paket. Yang disebut gajah ini, 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 ini. Sekasus juga, ini, ini, ini. Dan tidak bisa dilepas-lepas. Kasus-kasus korupsi juga kan semua dilibatkan beberapa orang. Baik Pak Marius, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita lihat dulu kutipan pernyataan dari Ketua IDI Yogyakarta, Dr. Bambang Suryono. Ketua IDI Yogyakarta mengatakan, analoginya menancapkan pisau di ruang bedah yang berujung pada kematian, jelas berbeda statusnya dengan menikam di jalanan. Saya sepakat dengan ini ya. Saya juga sepakat. Ya, ini memang mencoba untuk menunjukkan bahwa, apa namanya, status apa yang dilakukan oleh dokter dengan penjahat di jalanan itu memang berbeda. Berbeda, jelas berbeda. Jelas berbeda, saya juga sepakat dengan ini. Saya sangat amat sepakat. Ya, tapi kalau kita melihat, apa namanya, kasus-kasus yang melibatkan dokter, yang dituduh melakukan malapraktek, nggak banyak juga sebetulnya dokter yang pada akhirnya difonis bersalah. Bahkan lebih banyak mereka yang diuntungkan. Artinya, bukan diuntungkan, artinya difonis bebas, seperti itu. Nah, kalau dari catatan yayasan sendiri, seperti apa? Saya terus terang, yayasan kita kan tidak bisa sampai berperkara ya. Kita biasanya bermediasi. Bermediasi. Artinya win-win solution. Oke. Jadi kalau dia oke, si penelanjian oke, udah selesai. Karena di undang-undang konsumen hanya kita bisa mediasi. Di luar itu tidak. Yayasan kita dari dulu berdiri itu sudah menolak bantuan asing. Saya tidak mau dicap dari antek asing. Yayasan ini berdiri sejak kapan, Pak Marius? Sejak tahun 1998, tanggal 18 Agustus. Tadi mau 17 Agustus, letaris lagi libur. Berapa banyak catatan, apa namanya? Sampai sekitar bulan Juli, ada sekitar 654 kasus. 654. 654 kasus dugaan malpraktek. Oke. Saya katakan dugaan malpraktek karena kita tidak punya standar pelayanan medik. Iya. Jadi kita tidak bisa, ya. Jadi menentukan malpraktek juga harusnya pengadilan nanti, ya kan? Nah, itu pengadilan. Jadi kita bisa. Tapi ada dugaan. Dari dokter sendiri yang dikeluang ke kita sekitar 66,4 persen. Maksudnya? Laporan dokter? Iya. Dari 654. Itu 66,4 persen dokter yang diadukan ke kita. Oknum dokter, ya. Dokter ada yang terpelajar, ada yang kurang aja. Ini oknum, ya. Jadi nanti jawab saya marah lagi. Jadi oknum. 66,4 persen itu sekitar 61 atau 62 persen. Kasus kalau dokter sendiri melapor ke saya karena ulah dari teman sejawatnya. Oke, artinya bukan hanya pasien yang bukan pasien seperti saya orang biasa. Artinya dokter yang menjadi pasien yang melaporkan dokter. Betul, iya. Salah satu kasus yang terakhir yang terparah, ya. Masalah pasang cincin di jantung, ya. Ini korbannya dokter sendiri, ya. Dia ingin dipasang cincinnya, ya, pada seorang profesor Ali. Pokoknya pasang cincin. Dia nggak tahu kalau pada waktu operasi yang memasang asistennya. Dia tahu karena setelah dia buka maskernya segala macam, uh ternyata bukan dia. Ini dokter sendiri. Untuk mengatasi ini kita harus meminta Kementerian Kesehatan segera membuat standar pelayanan medik. Itu kita tidak punya? Tidak punya. Standar pelayanan medik yang nasional? Kita tidak punya? Tidak ada. Nah, jadi ini kalau ada kita bisa lihat ini malpraktek atau bukan. Rambunya tidak ada. Tapi lucunya, ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 496 yang ditandatangkan tanggal 5 April tahun 2005 ada standar pelayanan medik. Di situ tujuan khususnya ayat B ditulis untuk melihat sampai sejauh mana telah dilaksanakan standar pelayanan medik. Jadi untuk mengaudit ada, tapi standarnya tidak ada dalam pikiran saya yang mungkin kurang benar. Artinya sebetulnya dengan tidak adanya standar pelayanan medik ini, tidak bisa juga disebutkan bahwa seorang dokter itu melakukan, apa namanya, melanggar prosedur. Tapi artinya ini memang penilaian apa namanya? Semua orang, kita, saya saja dokter, tidak bisa. Nanti kalau itu kan dasarnya apa kamu? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Pada akhirnya sepertinya kasus yang di WIU ini, ini sampai 12 jam tidak ditangani, ini menurut mereka ini sudah tidak sesuai dengan prosedur. Enggak, katanya mereka kan sudah SOP. Katanya Ibu Menkes juga ngomong gitu. Nah, tadi saya ada media nanya saya karena Ibu Menkes katanya sudah standar pelayanan medik ada. Itu adalah sulit dipertanggungjawabkan pendapat beliau. Saya pernah dijanjikan pada waktu 2012 sekitar bulan Agustus, saya dijanjikan oleh Dirjen BUK, yang lama itu sekarang jadi Sekjen Kementerian Kesehatan. Katanya standar itu akan selesai sekitar bulan September atau Oktober. Tapi sampai sekarang tidak ada. Dan jananya November akan sosialisasi. Saya sudah gembira. Ternyata jawaban sekarang akan-akan saja. Oke, Pak Marius, ini kalau kita bicara soal dokter. Dokter dan hukum ini seolah-olah bagi banyak masyarakat, bagi banyak pasien ini seperti hidup di Menara Gading, tidak tersentuh gitu. Gimana tanggapan Anda? Ya, tak banyak orang yang dilaporkan, seperti contoh yang tadi juga menjadikan oleh sumber kita. 14 bulan dia melaporkan hal ini soal dugaan malah praktik, tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang. Betul. Itu banyak sekali kasus ke saya juga. Tapi makanya saya biasanya mediasi saja. Udah mediasi saja deh. Karena NGO seperti kita kan tidak bisa sampai berperkara kemarin. Itu sudah undang-undang konsumen. Kesebetulnya supaya, kita kan tahu dokter ya, dokter itu ada yang terpelajar, ada yang kurang ajar. Konsumen juga ada yang terpelajar, ada yang kurang ajar. Sama, posisi sama. Kita lihat undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1999, antara ada hak dan kewajiban. Jadi di sini pasien bukan raja, tapi juga dokter bukan raja. Setara, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Dan pengadilannya akan menentukan siapa yang bersalah dalam kasus mereka ya? Betul. Untuk menentukan, itu salah atau tidak, pengalaman saya jadi saksi Ali di pengadilan negeri ya. Hakim selalu nanya, apakah di Indonesia ada standar pelayanan medik? Begitu saya jawab, yang nasional tidak ada. Yang lokal ada. Langsung mereka buka kitab undang-undang hukum pidana maupun perdata. Perdata. Artinya tertutuplah dokter yang baik untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari segi hukum. Itu saja. Pak Marius, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prancang. Oke, selamat malam.